ingin punya semeh seperti ini tonton video ini Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel saya channel bulutangkis yang selalu memberikan tutorial tutorial bermanfaat tentunya untuk kalian semua pada kesempatan kali ini sesuai komen kalian semua saya akan tutor jumping smash Oke teman-teman udah nggak sabar gimana cara melakukan jumping smash simak video berikut ini Oke teman-teman ada tiga tahap nih untuk melakukan jumping smash yang pertama tahap pertama teman-teman harus bisa basic smash dulu ya saya udah pernah tutor lengkap basic smash nanti buat lebih lengkapnya lagi teman-teman bisa belajar link video basic smash saya taruh di kolom deskripsi ya basic smash saya kasih contoh sedikit caranya seperti ini kaki kiri depan kanan belakang bahu kiri depan pada saat mukul pindah bahu kiri ke belakang bahu kanan jadi ke depan ya kakinya juga maju tuh tuh ya bisa dilihat ya teman-teman ini basic smash tuh kakinya maju ke depan oke yang kedua tahap kedua teman-teman kalau teman-teman udah bisa basic smash teman-teman bisa coba smash lompat ya smash lompat tuh seperti ini kalau tadi kakinya maju ke depan kalau sekarang gerakan sama seperti tadi tapi lompat tuh ya pakai lompat seperti ini tuh 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 kira-kira seperti itu teman-teman ya jadi persis seperti basic smash cuman dia lompat simpelnya seperti ini temen-temen kayak temen-temen stop jam aja ya temen-temen skot jam nah tapi ini ya ke depan tahap ketiga teman-teman kalau udah bisa basic smash bisa smash lompat yang terakhir jumping smash bicara mengenai jumping smash gimana sih sebenarnya jumping smash itu saya kasih detail detailnya lebih lengkap ya untuk jumping smash ya pertama-tama mundur teman-teman seperti yang tadi saya bilang mundur mundur step pertama mundur kedua step basic kaki kiri depan kanan belakang baru lompat ya jadi gampangnya begini teman-teman tiga tahap satu mundur dua step tiga lompat seperti itu dan untuk ke belakangnya sendiri temen-temen harus pasin kaki kanannya di belakang ya baru kita lompat seperti basic smash jadi nggak boleh mundur kaki kiri belakang terus lompat nah ini yang pemula-pemula susah tuh kebanyakan di kakinya di kakinya ya sebenarnya temen-temen jadi pada saat mundur dia harus ngepasin kaki kanannya di belakang step baru tembak Oke temen-temen pasti udah nggak sabar kan mau lihat saya jumping smash sekarang saya mau jumping smash dibantuin oleh teman saya Niko Nah untuk penggunaan jump smash sendiri ya temen-temen biasa itu dipakai untuk bola yang tinggi ya temen-temen jadi kalau boleh pendek kayak bola drive gitu jangan kalian paksa jamping ya nanti nggak kena contoh boleh seperti ini nih Nik ok uh 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 Nah, yang harus teman-teman perhatikan lagi Pada saat kita jump smash Bolanya harus di depan kepala kita Jadi, bolanya jangan di belakang kepala Kalau di belakang kepala, dia sudah susah Untuk jump smash sendiri, kalian bisa pakai Step kayak gini Atau mundur ya Mundur, jumping, tembak Contohnya, kalau pemain-pemain yang Yang jumping smash-nya pakai step itu kayak Marcus Penaldi Gideon Terus, kalau yang jumping smash-nya Pakai mundur, banyak pakai mundur Itu kayak Anthony Ginting ya, teman-teman Oke Sekarang, Kak, saya mau latihan Inimes lagi Dan saya mau posisikan bolanya di tepat Di depan kepala kita Mike Ah 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 habis nafas nih temen-temen habis latihan jam smash tapi nggak apa-apa yang penting saya udah udah bagi-bagi tutorial yang bermanfaat tentunya Oke temen-temen mungkin sekian video dari saya jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara like comment share and subscribe thank you